Kalau pengen tetap makan nasi, tapi Anda tidak ngantuk caranya gimana? Bagaimana cara kalau pengen tetap makan nasi, tapi Anda tidak ngantuk caranya gimana? Nasinya, Anda tambahkan cara B. Tidak usah banyak-banyak, bikin saja. Jadi kalau saya kadang-kadang pengen makan nasi, saya bikin sambal cabai, sambal. Dan sambalnya saya sudah pernah tahu? Belum. Isinya sambal saya, cabai rawit, bawang putih, garam, sama kurma. Tidak akan pakai gula pasir. Jadi kurma ini bisa jadi pemanisnya. Dan tetap enak, nanti ditambahkan sama cabainya, tambahkan sedikit. Tidak usah pedas-pedas, yang penting ada enzim di situ. Sehingga nanti Anda makan nasinya ada enzim. Atau kalau enggak, ada beberapa, ibu-ibu tahu tuh. Ada satu produk sasetan yang isinya biji-bijian itu loh. Yang pangkalnya K. Bapak, enggak tahu kan? Itu isinya biji-bijian. Pangkalnya K, belakangnya P. Bukan. Kombak namanya. Kombak itu isinya biji-bijian. Jadi kalau Anda memasak nasi, ingin tetap makan nasi putih, bisa cabangkan yang itu. Atau kalau enggak, apa namanya, Anda tambahkan dengan sayur nasinya. Termasuk juga nasi goreng itu kita bisa ganti loh sekalian. Enggak mesti digorengkan. Caranya gimana? Begini kalau saya ngajal. Kalau saya mau bikin nasi, enggak perlu nasi goreng. Anda ambil beras. Beras sekarang, kita sudah tahu, beras sekarang penuh dengan pesticida, betul? Pesticida tidak akan hilang dengan pencucian air biasa. Bisa. Dan pesticida penyebab atau pemicu sebagian besar kanker mandul. Pesticida. Caranya bersihnya gimana? Bisa Anda cuci pakai air garam atau Anda cuci pakai baking soda. Baking soda. Nanti pesticida bisa larut di situ. Termasuk sayur-sayurannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.